Oke semuanya kembali lagi bersama Prostv Nah di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star season keempat Nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya ini ada di atas Oke langsung saja Pada spoiler sebelumnya kita telah melihat saat kelompok loveng sedang menonton sebuah pertandingan hidup dan mati di arena kapak perang arena ini menampilkan beberapa ribu pertandingan yang diantaranya duel pejuang level universe tuan domain dan tuan sektor dan pada saat ini adalah pertandingan yang akan dinantikan oleh penonton yang mana dua pejuang ini adalah pejuang level universe yang tak pernah terkalahkan dalam beberapa ratus pertandingan mereka adalah genji versus hang pertandingan mereka berdua sangat sengit yang mana membuat arena menjadi hancur dan tekanan gelombang yang sangat kuat di dunia virtual kelompok loveng menyaksikan itu mengira bahwa genji lah yang mungkin akan memenangkan pertandingan ini karena genji telah berhasil menekan hang dengan kekuatannya akan tetapi hang juga terlihat mengesankan ketika menahan tekanan yang diberikan oleh genji tidak berhenti sampai disitu genji terus memunjukkan hang dengan seluruh kekuatannya apalagi genji memiliki domain tingkat 5 pejuang yang memiliki domain di level universe merupakan pejuang jenius yang sulit dicari dari berbagai galaksi akan tetapi hang juga tidak ketinggalan ia juga merupakan pejuang jenius yang memiliki domainnya sendiri dalam keterpojokan hang tiba-tiba mengeluarkan tekanan gelombang yang aneh ketika melihat hal itu para penonton yang berpengalaman bersorak mereka meneriakan kekuatan hukum asal kelompok loveng cukup bingung dengan nama kekuatan hukum asal apalagi hang mengeluarkan kekuatan yang berbentuk air ini merupakan kekuatan hukum asal tipe air ucap seseorang dengan kekuatan hukum asal dan domain esnya membuat hang membalikkan keadaan ia berhasil menekan genji genji terlihat berkeringat di sekitar dahinya ia berpikir dengan keras untuk melewati situasi yang memojokkan dirinya ini kemudian hang mengeluarkan serangan yang berbentuk seperti ular es ke arah genji yang sedang bertahan serangan tersebut mengenai genji mengenakan armor biru genji terlihat bertekuk lutut dan muncul sebuah ilusi pada rumput yang indah di tempat planetnya dahulu genji terbayang akan anaknya yang memanggil dirinya akan tetapi tubuhnya jatuh ke tanah dan darah merembes keluar dari dahinya meskipun luka luarnya tidak terlalu parah namun sebenarnya kesadaran dan otaknya telah tertembus atau bisa dibilang jiwanya telah hancur angin menduru dengan kencang hang yang menggunakan armor hitam terbang mendekat ke arah tubuh genji hang berlutut dan mengusap mata genji untuk menutupinya ia merasa tangannya basah setelah memegang mata genji yang menangis dalam kematiannya maafkan aku aku hanya ingin pulang gumam hang di dalam pertarungan hang selalu tampak ganas dan tidak berperasaan namun setelah pertarungan selesai ia akan meminta maaf kemudian hang bergegas pergi meninggalkan tubuh genji di dalam ruang pribadi kelompok lofeng melihat kemenangan hang dengan ini lofeng dan dewa petir kalah taruhan dan hong memenangkannya namun ketiganya terdiam dan seperti tidak memenangkan apapun mereka terlihat shock melihat kejadian itu yang mana pejuang di level universe yang sebenarnya jenius dan memiliki masa depan yang cerah mati begitu saja di planet terbengkalai di alam semesta yang luas untuk bangkit dan berjuang ke posisi pemimpin memang sangat sulit jenius manapun yang ceroboh akan mengalami kematiannya selanjutnya setelah pertarungan hang dan genji selesai kelompok lofeng kembali ke dunia nyata akan tetapi suasana hati mereka masih tetap terguncang melihat pertarungan sebelumnya alam semesta yang brutal ini ucap dewa petir sedikit mengutuk mendengar itu hong menggelengkan kepalanya tidak ada gunanya mengutuk dimana ada cahaya disitu ada kegelapan ucap hong untuk saat ini jangan berpikir untuk bertindak gegabah tanpa hong mendengar itu lofeng dan dewa petir mengangguk kapal alam semesta mereka terus terbang mendekati bumi setelah terbang selama 8 jam lebih akhirnya mereka sampai dimana koordinat bumi akan tetapi koordinat ini terselubung oleh kekuatan master huyanbo sebelumnya karena itulah mereka yang ingin menjajah bumi hanya bisa melaluinya dengan lubang cacing lalu cerita berpindah di bumi pada tanggal 16 November 2063 malam hari di China sebuah kapal alam semesta mendarat di kota jianan ayah ucap anak kembar lofeng sementara saat ini hong dan dewa petir telah diantar oleh lofeng sebelumnya pada saat ini keluarganya telah menunggu lofeng lofeng segera mengendong anaknya dengan penuh senyuman ayah bajumu sangat keras ucap salah satu anaknya lofeng mendengar itu lofeng hanya bisa tertawa kamu bahkan tidak berubah ketika kembali ucap susen mendekati lofeng hehehe aku tidak sempat menggantinya jawab lofeng kemudian malam ini keluarga lofeng menikmati makan malam mereka bersama lofeng sangat merindukan keluarganya ia mencium aroma rumah dan menyaksikan bulan bersama saat makan malam setelah berkelana di alam semesta dalam waktu lama seseorang memang akan merindukan perasaan ini kabar kembalinya lofeng dan kedua kakaknya dengan sangat cepat diketahui oleh lima negara besar dan mereka segera mengirimkan perwakilan mereka untuk mendatangi rumah lofeng agar segera mendiskusikan tentang mendigasi ke alam semesta beberapa saat kemudian lofeng dan kedua kakaknya segera memasuki ruang rapat tidak berbahasa basi lima negara besar langsung ke intinya berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah mereka ingin melakukan kontak langsung dengan alam semesta dan membuat persiapan lalu mencari penyokong untuk memperkuat bumi mendengar hal itu lofeng dan kedua kakaknya bertukar pandangan dan akhirnya mengangguk menyetujui permintaan lima negara besar akan tetapi lofeng memperingatkan suatu hal poin pertama bahwa mereka semua yang belum mencapai level star traveler akan tinggal di planet milik lofeng namun ketika mereka meninggalkan planetnya sebelum mencapai level tersebut maka lofeng tidak dapat menjamin keselamatan mereka poin kedua meninggalkan bumi itu sangat mudah namun untuk kembali sangat sulit lalu poin ketiga informasi kerahasiaan bumi harus tetap dirahasiakan tidak boleh dibocorkan tiga poin yang saat ini ditekankan oleh lofeng saat para migran nantinya akan meninggalkan bumi dan pergi ke planet lain mereka akan diawasi oleh lofeng lalu jika ada yang mengkhianati dan membocorkan informasi bumi maka lofeng akan mengeksekusinya secara langsung lofeng juga menekankan jika mereka tidak menyetujui poin yang disampaikan oleh lofeng ini maka lofeng tidak akan membiarkan satupun manusia di bumi meninggalkan bumi untuk mereka yang ingin melakukan kontak langsung mereka bisa bekerja keras untuk membuat kapal alam semesta mereka sendiri migrasi akan dilakukan setengah tahun kemudian kalian semua harus memilih orang-orang dengan bijak ucap lofeng mendengar hal itu lima negara besar menyetujui persyaratannya pada saat ini lofeng memiliki sekitar 100 planet kehidupan dan jika kurang lofeng akan membeli beberapa planet lagi ke depannya bagi lofeng yang sekarang membeli beberapa planet memang suatu hal yang mudah selanjutnya beberapa saat kemudian setelah pertemuan dengan lima negara besar telah usai lofeng memasuki dunia virtual dan memesan item yang bernama kabin atau cairan nutrisi kelas 3 manfaat kabin nutrisi sebenarnya adalah untuk pemulihan dan evolusi pejuang level tuan sektor akan tetapi di sisi lain kabin atau cairan nutrisi juga dapat membuat seseorang yang meminumnya menjadi level universe atau memiliki potensi yang sangat besar untuk menerobos ke level universe namun hanya di level universe saja dan tidak dapat selamanya menerobos ke level tuan domain tidak hanya itu untuk pemahaman tentang domain dan yang lainnya bergantung pada diri mereka sendiri kabin nutrisi juga dapat mengakibatkan fondasi seseorang tidak kokoh dan akan berbeda dengan kekuatan level universe sejati contohnya seperti ini kekuatan pejuang level universe yang meminum kabin nutrisi pada tingkatan yang sama tidak akan sekuat pejuang level universe yang didapat dari hasil usaha sendiri maka dari itulah kebanyakan orang-orang menggunakan kabin nutrisi untuk pemulihan luka dari tuan sektor lo feng saat ini ingin membeli sebanyak 10 ton kabin nutrisi dengan harga 10 miliar koin naga hitam dengan harga ini lo feng bisa saja dapat membeli 100 budak level universe namun lo feng tidak melakukannya karena ia ingin memperkuat evolusi mode tanduk emas miliknya dengan adanya mode tanduk emas sebagai akar di dalam tubuh lo feng ia tidak akan memiliki hambatan sama sekali dan tidak ada juga akan ada masalah dengan fondasi miliknya kabin nutrisi ini akan menghasilkan kecepatan evolusi pada tubuh lo feng penjelasan babata ini membuat lo feng mengerti dan segera membeli kabin nutrisi kemudian setelah selesai membelinya lo feng akan melakukan pelatihan tertutupnya di planet mars di planet mars lo feng akan tetap merasa aman karena tidak akan ada yang mengganggunya mode tanduk emas lo feng di dalam tubuh lo feng saat ini kekuatannya telah berada di level star tingkat 9 dalam keadaan normal dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menerobos ke level universe maka dari itulah lo feng membeli kabin nutrisi untuk mempercepat penerobosannya apalagi ditambah dengan logam dengan kemerunian 89 kali dalam setengah tahun perkiraan lo feng akan menerobos ke level universe di mode tanduk emasnya oke cukup sampai disini dulu videonya jika ada saran dan tangkapan lain kalian kirim di kolom komentar oke mimin mau mengingetin stop judul ya guys ya stop judul stop judul stop judul stop judul stop judul on-line